Renungan Harian Suara Alpha Omega Hari Rabu 25 September 2024 Kisah para Rasul 27 ayat 22 Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun diantara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah yang diutus Tuhan Yesus untuk menyertai orang-orang percaya. Secara khusus, manifestasinya nyata bagi para pelayan Tuhan yang bergerak menyebarkan kabar sukacita Tuhan. Roh Kudus memberi petunjuk, mengarahkan, memberi peringatan, atau rambu-rambu dalam aktivitas pelayanan. Dalam kisah para Rasul pasal 27 ini pun, Roh Kudus turut campur tangan dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus sebagai seorang tawanan yang akan diadili di Roma. Roh Kudus mengawasi dan memberi petunjuknya pada saat yang tepat. Dalam situasi yang sulit itu, Rasul Paulus berkata, Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun diantara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Sama seperti apa yang dialami oleh Paulus, terkadang Tuhan memang mengizinkan badai kehidupan terjadi agar kita semakin bergantung kepadanya. Sebagai orang beriman, kita harus ingat bahwa Tuhan tetap memegang kendali di saat segala sesuatu terasa seperti lepas kendali. Kapal boleh saja kandas, tetapi iman kita janganlah turut kandas. Oleh sebab itu, tetaplah percaya. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk terus berjuang dan tuntunlah kami agar tetap kuat dan bertabah hati dalam menjalani proses hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.